Berikut adalah video panduan singkat pemasangan produk kuadra. Hasil yang sempurna didapat jika produk dipasang dengan cara dan material yang tepat. Alat-alat yang dibutuhkan adalah Pastikan bidang pasang rata sempurna dan posisi peletakan sudah direncanakan dengan matang. Gunakan jenis adesif yang memiliki kategori C2TES1, yaitu perekat yang mempunyai daya rekat lebih kuat, tidak melorot, open time lebih lama dan mempunyai kelenturan. Komposisi adesif dan air sesuai anjuran produsen. Aduk menggunakan mixer. Tampak dari kekentalan yang seperti pasta. Aplikasikan adesif secara bersamaan pada bidang pasang dan belakang slab. Pada dua bidang tersebut, aplikasikan adesif pada sisi pendeknya. Angkat slab menggunakan cup suction, atur pada posisi yang tepat. Tepuk-tepuk permukaan slab menggunakan rubber beader untuk memadatkan adesif dan mengeluarkan udara yang terjebak. Masukkan spacer pada sisi slab, sesuai jarak yang dianjurkan. Lakukan langkah yang sama untuk slab berikutnya. Geser slab kedua hingga menjepit spacer. Masukkan leveler dan kencangkan menggunakan tang penjepit khusus. Untuk alasan keamanan dan supaya adesif merekat serta mengering dengan sempurna, pasangkan tiang penyangga selama 24 jam. Lakukan langkah yang sama untuk pemasangan slab pada lantai. Letakkan pemberat pada permukaan slab agar adesif padat dan merekat sempurna. Setelah 24 jam, lepaskan spacer dan leveler dengan cara dipukul menggunakan palu karet. Pasang pelindung kertas pada kedua sisi slab yang akan digrouting. Aplikasikan bahan grouting padat dan rata. Tekan menggunakan metal stickball agar halus permukaannya. Lakukan langkah yang sama untuk pengaplikasian grouting pada lantai. Berikan proteksi yang kuat pada lantai untuk menjaga kualitas permukaan kuadra hingga saatnya serah terima pekerjaan nanti. Material yang baik ditunjang dengan pemasangan yang tepat akan memberikan hasil akhir yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih.